Selamat datang di Gunung Ratu Makam Nyai Ratu Andung Sari atau Tribu Waneswari Ibunda Empu Gajah Mada Yang berada di Gunung Ratu Nyimbang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Codot Prihatin Semoga kita semua terhindar dari duka dan derita Amin Amin Ya Rabbala Alamin Kali ini kita berada di Gunung Ratu ya lor Di makam atau pesarian Nyai Andung Sari Ibunda Gajah Mada Mari kita menuju ke makam beliau Atau pesarian Ada juga yang menyebutnya petilasannya Dan di atas sana juga ada Dua sosok sahabat sejati Ibunda Gajah Mada Yakni Kucing Condromowo dan Musang Garangan Putih Makam Ibunda Gajah Mada Dipercaya ada di Lamongan Makam itu berada di puncak bukit Gunung Ratu Di Dusun Cancing Desa Sendeng Rejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Jawa Timur Indonesia Nama Ibu Gajah Mada Adalah Dewi Andung Sari Untuk menuju makam yang sudah direhab oleh Pemkat Lamongan itu Pesiarah harus menaiki tangga undakan Ratusan anak tangga harus dilewati untuk sampai di puncak Gunung Ratu Setelah sekitar 30 menit Pengunjung akan sampai pada puncak bukit Dari pusat kota Lamongan Lokasi situs Gunung Ratu Berjarak sekitar 65 km Ke arah selatan Sementara Untuk akses jalan menuju lokasi Juga sudah terbilang bagus Dan jalan menuju makam Sudah direhab oleh pemerintah Situs makam Dewi Andung Sari Dikenal oleh masyarakat sebagai Makam Ibu Nda Gajah Mada Di bawah pohon besar Dan dikelilingi tembok Dengan atap tertutup Disanalah makam Dewi Andung Sari Makam itu membujur ke utara Dan selatan Dengan dilengkapi Tiga payung warna emas Dan juga berhias bendera merah putih Sebelum dipugar Makam ini Hanya ditandai dengan tumbukan batu Selain makam Dewi Andung Sari Di komplek pemakaman yang berada Di kawasan perbukitan ini Juga ada dua pusara lain Berjajar Dua pusara tersebut Adalah pusara kucing Condrumowo Dan garangan Atau musang putih Yang berada Tepat sebelum masuk Kemakam Dewi Andung Sari Kedua pusara ini Menurut masyarakat setempat Dalam cerita yang diketahui warga Merupakan teman atau hewan Peliharaan Dewi Andung Sari Selama dalam pengasingan Di bukit Gunung Ratu Masyarakat sekitar situs percaya Dewi Andung Sari Adalah nama samaran Dari Indreswari Salah satu selir pendiri Kerajaan Majapahit Yakni Raden Wijaya Diceritakan Saat itu Indreswari Sedang mengandung Karena tidak senang Kehamilan Indreswari Salah satu istri Raden Wijaya Kemudian Kemudian Memerintah Pengusiran terhadap Indreswari Dari Keraton Dalam pelariannya Indreswari Ditemani dua binatang Kesayangannya Yakni Kucing Condromowo Dan Garangan Putih Selain menjadi lokasi Wisata religi Makam Dewi Andung Sari Atau Gunung Ratu Biasanya menjadi tempat Untuk ritual Sebagai perantara Untuk mencapai Keinginan mereka Terkhusus Biasanya dipakai Ritual orang-orang Yang punya niat Untuk meningkatkan Derajat Pangkat Atau Jabatan Dan ini adalah Tampak Pintu masuk Makam Atau pesarian Dewi Andung Sari Ibunda Gajah Mada Ini sudah direhab ya lor Dulunya Bukan begini Dan situasi Disini itu Sangat sejuk Banyak pepohonan Pepohonan besar ya lor Kehijauan Alami Dan ini Tampak Anak tangga ya Anak tangga Yang dari atas Ke bawah Demikian Informasi Tentang Pesarian Dewi Andung Andung Sari Ibunda Gajah Mada Semoga Bermanfaat Untuk kita semua Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu 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 selamat menikmati